Sekarang kita sudah di menara Yang teropuler disini Bisa lihat menaranya luar biasa tinggi sekali Luar biasa lah Pokoknya disini luar biasa Dan juga Diponnya dipusi sekali Salam sehat salam sukses Bravo POPY Di video kali ini saya Master bersama FAS Engineer Go Sur Renew paspor di Embasi Atau KBRI Kuala Lumpur Sekaligus jalan-jalan di menara Kuala Lumpur Seperti biasa kita dari Kapal Naibot dan sekarang kita sudah di JT Dan sebelum kita langsung ke Embasi Kita pergi dulu Ke klinik setelah nanti ke klinik Baru kita ke Embasi Atau KBRI Sekarang saya sudah di klinik teman-teman Kita menunggu sekejap disini Sekarang kita lanjutkan perjalanan menuju Embasi atau KBRI Kita kurang lebih 1 jam 30 menit dari POKLA Menuju Embasi ke Lumpur sana Dan kita naik mobil dari sini Sambil menikmati perjalanan Suasana jalan Oke sambil kita jalan Dan sekarang saya kasih tau Saran-saran review paspor khusus Paspor pelaut Ini adalah saran-sarannya Saran-saran buat paspor baru khusus pelaut Bisa dilihat Semoga kawan-kawan terbantu dengan saran ini Dilengkapi nanti Sekarang kita sudah tiba di lokasi Di MBC atau KBRI KBRI Ini adalah halaman bagian depannya Ini tempatnya Ini adalah halamannya Kalau kita khusus Dilihat disini Lewat Halaman depan Sebelah Kiri nanti Karena disini ada Umum dan ada jalur khusus untuk pelaut Dan ini adalah Kita di lantai 2 Kita lantai 2 Masuk ke Lokoket 7 Dan setelah itu kita Cari makan dulu Di sebelah Karena ini kita masuk Jam Satu disini Ini juga rame sekali Tempat makan disini Ini adalah daerah Lokasinya Lingkungannya Ini MBC atau KBRI Ini adalah lingkungan Kanan kirinya Bisa dilihat Viewnya Dan di sebelah kanannya ini Tempat jualan Makanan Sangat terjangkau sekali Kalau kita makan siang Boleh disini Dan bagian depannya ini Bisa dilihat Ini bagian depannya Embassy of the Republic of Indonesia Ini adalah tulisan bagian depan Dan sekarang kita sudah mengambil nomor antrian Setelah kita dari Loket 7 tadi Ada surat pengantar Lalu kita disuruh untuk mengambil nomor antrian Setelah itu disuruh foto Dan lalu kita bayar 105 ribu saja Biayanya Dan setelah itu kita langsung ke KLC Tower Kita langsung jalan-jalan Ini adalah lokasi Menara Kuala Lumpur Yang lumayan tinggi ini Bisa dilihat Sekarang kita Jalan ke depan dulu Biar view nya semua kelihatan Kita jalan agak lumayan ke depan ini Karena kalau kita di tempat awal tadi saya datang Susah melihat view semua Dan kita jalan dulu Jalan kaki ke depannya ini Disini ada halamannya Saat ini sedang hujan Jadi agak Ya tidak begitu rame Karena ini adalah Juga kita datang ini hari Senin Kita masih maju ke depan Biar nanti nampak semua view nya Dan di video 1 Kamera 1 Bisa dilihat semua view nya ini Lumayan bagus Ini tampilan Monara nya Luar biasa Indah sekali Dan tinggi juga monara nya Ini adalah kawan saya Bosan Junior Bersama Memperbaharui paspor Atau paspor baru Kompleksnya Sangat indah sekali Bagus Bisa dilihat kelilingnya Itu Semua Keliling Dan dibuat dengan Pohong-pohong juga Kedaunan Sangat indah dan bijau Sudah di menara Yang terpopuler disini Bisa dilihat Luar biasa Tinggi sekali Luar biasa lah Pokoknya disini Luar biasa Kona-kona Dan juga Kekuannya di kursi sekali Bisa dilihat semua Ini kelilingnya Indah sekali Dan kebetulan hari ini juga Hujan Jadi tak masalah Menjadi semangat kita Kenapa? Karena ini Kita baru berdalam Masuk-masuk Oke let's go Kita bisa Lihat Oke setelah kita View luarnya Kita lihat Di dalamnya Sekedar saja Sekarang kita pulang Ini kita tidak Mengambil semua Ini adalah Di dalamnya Gedung tadi Ini lumayan bagus Dan ini kita Keluar nanti Pintu Ujung Pulang ke kapal Sekalian kita Melihat Secara garis besar Di dalamnya ini Seperti apa Dan ini adalah Lingkungan di dalamnya Sorry kita buka dulu Masjidatra Kita buka masjidatra Dan akhirnya kita Sudah view semua Sekarang kita pergi Ke kapal Kita pulang Dari Embassy Atau KLC Tower Disini kita pulang Melalui bot Oke sahabat semua Terima kasih sudah menonton video ini Salam share Salam sukses Bravo Sampai jumpa